Hai temen-temen selamat pagi saya namanya Hasan Minata saya melayani di gereja keset Immanuel Bandung bersama dengan pendeta Agung di sana yang sering melayani di sini ngomong-ngomong tadi ketua timahat pendeta Arifin ya Bumballa Kormil disini ya kami sudah berapa kali ketemu dengan beberapa orang dari sini bersyukur untuk kesempatan bersama-sama harusnya pagi hari ini yang memimpin itu pendeta Agung di sana satu sesi saya satu sesi selanjutnya tapi pendeta Agung di sana minta maaf karena beliau harus kembali ke Surabaya lebih awal jadi sudah kembali ke Surabaya tadi jam 9 jadi saya diminta untuk menggantikan beliau mengambil dua sesi ke depan tapi kemudian saya kemudian satu sesi tapi sekalian hari ini kita mau belajar mau sama-sama berkaitan Tuhan siapa sih kita orang-orang Bersama Tuhan gimana sih kita harus cukupkan dengan belajar Tuhan berdoa melayani memberitakan ujim apakah hanya itu hidup kita sebagai orang Kristen Bapak Bersama sekalian ada satu panggilan ada satu cati diri yang jauh lebih dalam dari segala aktivitas yang kita lakukan sebagai orang Kristen nah hari ini itu yang kita mau belajar kenapa kita penting melakukan karena kita harus tahu karena nanti itu yang akan kita hidupin itu yang akan kita tampilkan itu yang kita perlihatkan itu yang akan kita ajarkan dalam hidup kita hari lepas hari baik di keluarga baik di sekolah baik kepada anak-anak kita baik di penajaman nah sesi hari ini akan dibagi tiga sesi pertama pemamparan materi dari saya sendiri lalu yang kedua nanti kita ada diskusi kelompok gitu ya akan dibagi kelompok-kelompok mungkin nanti dari timnya pendeta Arifin yang ada di sini di pendetanya bisa bantu juga kami begitu ya sama-sama lalu dari tim dari Bandung juga akan memimpin diskusi kelompok itu tentang materi yang disampaikan ya itu sesi yang kedua sesi yang ketiga nanti kita akan jawab bahwa bapak ibu sekalian saya mengerti betul ya bahwa kita sama-sama orang Kristen sama-sama saling bapak belajar jadi bukan merasa kami yang paling tahu disini lagi lalu ngajar bapak ibu sekalian bapak ibu mungkin ada yang jauh lebih senior dari saya mungkin bapak ibu lebih berpengalaman mungkin dikasih hikmat lebih daripada saya atau dari tim dari Bandung nanti kita sama-sama berpikiran kita selalu belajar satu dengan yang yang lain gitu ya mungkin ada pertanyaan nanti kita bisa saling menjawab satu dengan yang itu jadi tiga sesi kurang lebih waktunya mungkin sekitar dua jam tadi kita ada blik-blik gitu ya wapak ibu sekalian ya nah kurang lebih dua jam ke depan kita akan melakukan pertemuan ini seperti demikian baik kita mulai ya nah wapak ibu sekalian seperti yang tadi saya sudah katakan kita hidup ini orang Kristen di sini ada kurang lebih 60-70 orang ya pasti jawabannya beda-beda betul ya yang ini malahnya pikirnya ini yang ini yang benar yang mana kalau masing-masing punya jawaban sendiri masing-masing punya pikiran sendiri akhirnya semua orang pesan jalan sendiri sendiri nggak pernah sama hidupnya nggak pernah kelihatan sama masing-masing menafsir mengerti tulang perusahaan menurut caranya saya kasih ilustrasi ya saya kasih contoh sini namanya Willy rumah seru dia sudah sarjana S1 maritim ya ilmu kelautan ilmu pengetahuan kelautan keren nggak hebat ya ilmu kelautan tapi kemudian panggilan dalam dirinya nggak berhenti dia pengen jadi hamba Tuhan akhirnya dia tinggal yang yang apa yang dia mimpi ke depan lalu kemudian dia sekolah teologi di reform Jakarta jadi sekarang dia jadi tingkat satu lagi nah ini tadi nyanyinya suaranya bagus nggak Bapak ibu suaranya bagus nggak ganteng nggak mau nggak dijadiin mantu Sopo yang mau daftar gitu ya ada yang mau daftar ini jadi mantu Bapak ibu kira-kira kalau dari penampilannya kira-kira dari penampilannya kira-kira orang apa nih teman-teman apa-apa ya tadi saya udah minta izin teman-teman ya kira-kira orang apa Bapak ibu sekolah ya ha Pugis Portugis ya apalagi ha ha Pakistan ada yang bilang orang Pakistan ya kalau dia digiakotin Bapak ibu sekolah kalau digiakotin apa dia kayak orang ISIS Bapak ibu sekolah ya betul kalau dia digiakotin pakai serban itu pasti ISIS Bapak ibu sekolah ya ISIS Bapak ibu sekolah ya saudara saya ini orang Indonesia amin ya tapi dia secara spesifik adalah keturunan orang Papua wah gak masalah Pak 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 tapi ini anugerah Tuhan Tuhan kasih dia kelebihan tapi terlepas dari diskusi saya dia orang apa? yang pasti dia itu orang Kristen setuju? pasti orang Kristen kalau bapak ibu dari sejauh orang Kristen pasti benar dia orang apa? orang Kristen tapi pertanyaan saya kenapa bapak ibu sebut dia orang Kristen? karena dia nyanyi haleluya tadi karena dia nyanyi segambar sumpah dengan Tuhan Yesus nyanyi-nyanyi lagu rohani kenapa bapak ibu sebut dia orang Kristen? bapak ibu tau dari mana dia orang Kristen? karena dia di pelayanan di gereja karena dia sekolah teologi ayo percaya Tuhan Yesus karena dia percaya Tuhan Yesus oke sekarang kita tanya orangnya sendiri kita tanya ya loh ini identitas kita loh kita jadi orang Kristen kalau ditanya kita harus bisa jawab dengan benar kenapa kamu orang Kristen? takut kamu orang Kristen? kamu orang Kristen bukan? kamu orang Kristen bukan? saya sebenarnya tidak layak dia maksud dia tidak layak tapi ketika dia bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu anu? anu itu anu amin ya kok kamu bisa bilang sama orang Kristen? kalau begitu anu dasarnya apa? karena saya saya merasakan hidup yang sebelum saya mengenal Tuhan dan setelah saya mengenal Tuhan ada satu perubahan dalam hidup saya tujuannya satu tujuan hidup saya tidak seperti itu tujuan hidup saya sebelum mengenal Tuhan dia merasa jadi orang Kristen karena tujuan hidupnya berubah dulu mengikuti dunia sekarang mengikuti Tuhan Yesus dulu mengikuti diri sendiri sekarang untuk kemuliaan Tuhan betul ya? itu bahasa ke saya betul ya? jadi itu benar jadi dia merasa Kristen karena dia merasa hidupnya beda dengan Allah berubah terus pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu ini pertanyaan ini juga untuk Bapak Ibu ya ini pertanyaan yang penting yang selama ini mungkin kita gak berpikir gimana kamu membuktikan menyatakan bahwa kamu itu orang Kristen dan dilihat orang-orang yang itu kamu adalah orang Kristen bagaimana ya? bagi saya pertanyaan itu bukan seperti bagaimana kamu membuktikan kamu seorang prajurit seperti itu lagi saya karena saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus apa yang Tuhan perintahkan kepada saya dengan cara saya harus turut kepada firmannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan saya walaupun saya melewatinya juga sulit karena saya belum sempurna yang seperti yang dituntutkan dalam Al-Ala dalam Al-Kitab belum sempurna cuma semasa hidup saya saya harus seperti yang kalau dalam perasaan kita harus serupa dengan dia mencoba mencoba menyatakan diri dilihat oleh orang banyak saya orang Kristen karena saya serupa dengan Kristus itu ya yang mana ya tidak sempurna tapi tidak sempurna sedang belajar dan ber terima kasih ada yang mau tanya lagi sama baby gak ada ya tapi bisa sekalian identitas Kristen kita itu settingan seringkali identitas Kristen itu kita itu tampilan saya ingin kita kita itu bukan Bapak Ibu juga termasuk sama saya disebut Kristen karena di depan saya ada pendeta oh Bapak orang Kristen saya disebut Kristen karena saya sebelum makan berdoa dulu kalau kita di restoran ada di depan kita orang lagi makan sebelum makan dia doa eh itu orang Kristen betul gak? betul gak? langsung kita bilang itu orang orang Kristen kita disebut orang Kristen karena kita pakai salib wah ada salibnya wah itu orang kita disebut orang Kristen karena kita bawa Alkitab kita disebut orang Kristen karena kita ke gereja dan kita lalu bilang iya saya orang Kristen karena perlengkapan saya penampilan saya orang Kristen Bapak Ibu kalau kita mau dalam Alkitab umumnya begitu Alkitab bilang orang Kristen itu seperti apa yang sebenarnya coba kita lihat ya 1 Yohanes 2 ayat yang 6 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang 6 sudah 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang 6 kita baca sudah ya saya baca untuk Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik perhatikan dengan sungguh-sungguh bareng siapa siapapun orangnya mengatakan bahwa ia ada di dalam dia yaitu Kristus siapapun yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Kristus hidup di dalam Kristus ada di dalam Kristus ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup saya ulangi ia wajib hidup sama seperti Kristus nah itu orang Kristen siapa yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus hidupnya keselamatan dalam nama Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus saya diselamatkan oleh dia oleh pengampunannya oleh penampusannya saya hidup oleh hidupnya Kristus saya hidup di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup mulai mikir kan kita mulai mikir jadi kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus kita boleh ngebut diri kita orang Kristen nah betul Bapak 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 ini satu ukuran yang Tuhan taruh dalam hidup orang percaya betul tadi kata Willy bahwa kita masih belajar kita masih berjuang kita masih berusaha dan kita tahu kita tidak mampu tapi pertolongan Tuhan yang kita minta supaya kita hidup sama seperti Tuhan kita karena itulah yang Tuhan mau sebagai orang Kristen bukan tampilan tampilan kita bukan kegiatan kegiatan kita bukan pelayan kita tapi hidup kita seperti Kristus itu yang kita kejar itu yang kita mau itu yang kita usahakan itu yang kita pikirkan itu yang kita kerjakan hari pas hari kita lihat roman 8 ayat 49 kita sering bilang kita ini orang pilihan umat alam umat kesayangan alam biji mata alam kesayangan alam orang-orang yang dikasih mari kita lihat sebab sebab semua orang yang dipilihnya dari semua dari kekekalan dalam kekekalan dari semua dari awalnya dari mulanya sejak kita diciptakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semua mereka juga yaitu kita semua ditentukannya ditetapkannya diputuskannya ditetapkannya dari kekekalan juga dari awalnya sebelum kita sadar bahwa kita diciptakan Tuhan dari kekekalan untuk apa untuk apa untuk apa untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu supaya dia anak itu yang menjadi terutama menjadi yang pertama menjadi yang seluruh dari banyak saudara yaitu kita semua seleskalian ternyata kekristenan kita hidup kita sebagai orang Kristen itu sudah ada sejak di dalam kekekalan dan siap jadi Bapak Ibu ketika kita dikandung dalam rahim ibu kita ketika Allah menciptakan merajut kita dalam rahim orang tua kita kuasa Allah sudah bekerja di situ dan sudah ditetapkan bahwa yang akan lahir ini yang akan hidup ini dan akan hidup sampai kepada kekekalan dia akan menjadi serupa dengan Kristus itu pekerjaan Allah dalam seumur hidup kita itu yang Allah lakukan yang Allah inginkan yang Allah tetapkan sepanjang hidup kita itu kekerjaan kita oke betul amin amin jangan tegang haleluya haleluya luar biasa kita berpikir kekristenan kita adalah apa yang kita bikin kita berpikir kekristenan kita adalah apa yang kita lakukan kita berpikir kekristenan kita adalah apa yang kita kerjakan kita berpikir kekristenan itu kita ternyata tidak Kekristenan kita Adalah karena Menjadi diri Gambar Kristus Yang ditanam dalam hidup kita Ditanam Dimasukkan Kedalam hidup kita Sepenuhnya Seutuh-utuhnya Lihat Ada kuasa yang begitu besar Dalam hidup kita Ada kekuatan yang begitu dasyat dalam hidup kita Ada persona surgawi Yang begitu dasyat dalam hidup kita Ada pancaran Kuasa Allah yang begitu hebat Dalam hidup kita Karena kita ditanam sifat Kristus Bahkan di dalam Banyak orang Kristen Tidak menyadari hal ini Dia sadar di dalamnya itu Ada kuasa Allah yang bekerja Bukan Bukan sejak dia jadi Kristen Tadi kan Bili kan bilang Oh sejak saya Jadi Kristen hidup saya berubah Bapak Ibu Dia menjadi segampar serupa Dengan Kristus Jauh Di dalam kekuatan Amin Bukan sejak dia berubah Sejak dia percaya kemana Tuhan Alah kita gak pernah berubah Dia bekerja dengan Alah hidup kita Di dalam kekuatan Tidak dibatasi oleh Nah Bapak Ibu Kalau begitu besar Begitu dasyatnya Alah bekerja Dalam hidup kita Yang punya keinginan yang begitu besar Untuk kita menjadi segamparan Sampai dengan dia Bapak Ibu Bapak Ibu punya Keinginan yang sama gak dengan Allah Ayo mari kita refleksi Mari kita teliti lagi Kalau Allah Di dalam Saya gak tau kekalan itu Sampai seberapa ya Lihat langit aja Kalau malam Waduh Mana batasnya saya Gimana kekalan itu Wah Jauh Dalam kekalan itu Alah Sudah Merancang Menatakan Kita sekarang Hidupnya begitu Nah Jadi Bapak Ibu Sesuai Kita Jangan Berusaha Menampilkan Kekristenan Jangan Berusaha Hanya Memperlihatkan Kita Saya orang Kristen Karena saya orang Kristen Saya harus bicara baik Karena saya orang Kristen Saya harus berasihi Bukan Bukan karena agama Bukan Bukan karena etika Bukan karena moral Bukan Yang orang Kristen Melakukan segala sesuatu Karena memang Jadi diri kita Di dalamnya ada Kristen Kristus Yang kita tampilkan Adalah Kristus Bukan kekristenan Agama kita Kristus dengan segala sifat-sifatnya Nanti kita belajar Ya ini baru Bagaimana Pak Menampilkan Kristus Nanti kita belajar Ada tahapan Nanti kita ada Ada diskusi Kita ada pelopo Nah Nah Bapak Ibu Sampai sekalian Mari kita lihat F16 4 Ayat yang kelima F16 4 Ayat yang kelima sekarang yang kita kerjakan di dunia seperti apa saya bacakan ya tetapi dengan tunggu berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal kearah dia bukan hanya ditampilkan bukan hanya dinyatakan bukan hanya diperlihatkan tetapi perjuangan kita kerinduan kita apa yang kita katakan apa yang kita pikirkan apa yang ada di dalam hati kita darah daging kita semangat kita semangat kita bertumbuh ke arah kristus dari dalam keseluruh kesaharian Bapak Ibu suruh sekalian lihat bagaimana hidup itu terus diputar berpusar ke arah kristus Pak bosan masa ngomongin kristus terus mana bisa kan hidup ini banyak masalah banyak masalah ngomonginnya apakah kristus kristus bisa menyelesaikan banyak masalah dalam nama Tuhan saya katakan amin seringkali kita pikir banyak masalah dengan hidup kita cari konseling kita cari cara kita cari macam-macam tetapi Bapak Ibu suruh sekalian tahu masalah paling besar dalam hidup manusia apa masalah paling besar dalam hidup itu makanya Tuhan harus datang beresin di atas kayu masalah di keluarga suami istri masalah selesai kenapa tinggi hati nggak bisa terima saling menyalahkan sombong ya mau menangnya dewe gitu ya pemenangnya sendiri semangunya sendiri masalah dosa tiga semua masalahnya itu dosa kalau suami istri punya karakter kristus beres kan Bapak Ibu suruh dari kalau suami istri punya karakter kristus beres kan seorang saling merendahkan satu dengan yang lain seorang simpatnya lemah saling terima mengutamakan orang yang beres kan rela berkorban penghargai orang lain mengutamakan orang lain ini mengutamakan diri sendiri aja susah eh mengutamakan istri atau suami pasang kita aja susah nah Bapak Ibu suruh sekalian jadi kita sebagai orang kristus ada dua hal yang kita harus ingin yang kita harus terus kita harus serupa dengan yang kedua kita harus berhubung ke arah dengan segala simpat dengan segala karakter dengan segala hidupnya nama kristalian coba kita lihat Yohannes ya Yohannes kita kita buktikan ya Yohannes ah kita mau ngomong apa Yohannes 15.6 coba kita lihat ya ini pekerjaan roh kudus ini pekerjaan roh kudus Bapak Ibu percaya roh kudus Bapak Ibu percaya roh kudus percaya roh kudus bekerja dalam hidup Bapak Ibu percaya ya kita punya kuasa roh kudus amin saya tanya ya kita percaya punya kuasa roh kudus amin kita percaya roh kudus hidup dalam kita amin oke ya sekarang kita lihat kita buktikan di Yohannes 15.6 ya Tuhan jika roh penghibur yang akan berputus dari Bapak Ibu yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak ia akan bersaksi tentang tentang siapa lihat roh kudus bersaksi tentang kalau Bapak Ibu punya roh kudus roh kudus bekerja dalam hidup Bapak Ibu jadi hidup Bapak Ibu bersaksi tentang siapa tidak ada yang lain roh kudus tidak mungkin bicara tentang Bapak Ibu oh saya bicara kepada Willy Willy roh kudus datang mau ada Willy tengah malam lagi mimpi Willy nanti besok kamu pergi ke desa sindang ada satu rumah nah rumahnya itu warnanya cacatnya hijau nah nanti kamu kesitu ke dalam nanti saya temukan kamu dengan seorang wanita cooleh pasang hidup kamu gak mungkin roh kudus bicara hal yang demikian hal kita mengatakan roh kudus hanya bicara tentang siapa dia menuntut kita untuk hidup mengenali Tuhan Yesus coba selanjutnya kita lihat Yohanes pasang yang ke-15 Yohanes pasang yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-15 ayat 13 sampai yang ke-15 Bapak Ibu perhatikan ya pelangkutan ya Yohanes pasang yang ke-13 Yohanes pasang yang ke-16 Yohanes pasang yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-15 bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca Bapak Ibu garis kebawahi ditandai, ditebeli gitu wah ini penting ini bicara tentang hidup kita yang nyata yang seharusnya sebagai orang Kristen Yohanes pasang-pasang yang ke-13 tetapi apabila ia datang yaitu roh benaran roh kudus ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran siapa kebenaran dia akan memimpin kita ke dalam Tuhan Yesus sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri roh kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala yang didengarnya itulah yang dikatakan jadi apa yang roh kudus katakan dari siapa? Bapak Ibu jawab dengan lebih tegas jadi yang dikatakan oleh roh kudus itu dari siapa? dia hanya mengatakan apa yang didengarnya dari Tuhan Yesus bukan dari keinginan kita bukan dari kemauan kita apa yang Tuhan mau itu yang dikatakan oleh roh kudus dan ia akan memberitahu kepada mu hal-hal yang akan datang nah ayat yang ke-14 roh kudus ia akan memuliakan roh kudus pekerjaannya siapa? memuliakan Kristus kalau orang yang hidupnya ada roh kudus hidupnya memuliakan siapa? tuh dari tadi ibu-ibu ini semangat ngomongnya Kristus, Kristus, Kristus tapi itu fakta loh Bapak Ibu firman Tuhan ngomongnya jadi itu kita selama ini terlalu terlalu asik terlalu hidup dalam seharian saya berharap kata-kata yang tadi kita katakan itu bukan hanya di gereja tapi dalam hidup kita sehari-hari tapi segala yang didengar itu yang dikatakan ia akan memuliakan aku roh kudus cuma satu memuliakan Kristus sebab ia akan memberitahu memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu dia hanya memberitakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ayat yang kelima belas dikulangin lagi sekali lagi tiga kali Bapak Ibu sekarang sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu jadi Bapak Ibu kalau anak orang mengajar menggunakan nama roh kudus tetapi tujuannya bukan untuk memuliakan Kristus hanya untuk memuaskan jemaat hanya untuk memuaskan keinginan manusia itu pasti bukan real kita gampang jelas semuanya pasti untuk kemuliaan dia roh kudus itu akan bekerja sedemikian menolong kita memproses kita membentuk kita memperlengkapi kita dengan segala kelemahan dengan segala kelemahan untuk kita terus semakin lama semakin segar pada serba dengan Tuhan nah yang suami istri mana ada yang suami istri disini contoh pasangan suami istri contoh contoh ya ini kita ambil realitasnya hidup ya Pak Mustaji ya oh ini Ketua Jemaat Pendeta Arifin Ketua Korwil Gembala Senior Ibu Mustaji Ibu sudah menikah dengan Bapak berapa tahun? 50 73 73 berarti sudah berapa tahun? 42 42 42 42 tahun nanti 8 tahun lagi pesta pernikahan emas ya amin ya amin ya dua-dua masih sehat kalau Tuhan kasih panjang umur rakyatkan pesta pernikahan emas amin ya wah ibu 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 mustaji hidup dengan Bapak gampang gak Bu? ibu hidup dengan Bapak gampang apa susah Bu? jujur Bu? jujur dari mulainya kenal terus jatuh bangun muda apa susah Bu? ada muda ada susah kenapa susah Bu? kenapa susah? kenapa kita hidup sama pasangan kita susah? karena pasangan kita itu mau bawa dirinya sendiri betul tak? betul tak? ya kan? pasangan kita maunya ngikutin keinginannya dirinya sendiri sama kitanya juga sama jadi dua-duanya sama-sama susah Pak hidup sama Ibu? susah apa gampang Pak? gak apa-apa ngaku aja jujur di sini Pak hidup sama Ibu susah gak Pak? oh enggak ya? takut sama istri nanti pulang gak bercanda ya Pak ya bercanda ibu mustaji ibu mau suami ibu punya karakter seperti Pak Mustaji atau mau punya karakter seperti Kristus? ibu ibu lebih suka Bapak ini punya karakter seperti Bapak atau punya karakter seperti Kristus? jelas kita tahu kita tahu betul bahwa kita perlu itu dalam hidup kita kita butuh itu yang punya anak anak-anak kita bikin susah kita sehingga kita nangis sama lagi anak remaja anak pemuda yang sudah menikah anak orang-orang tua dan siap punya anak gak perhatikan orang tua bikin kita susah hati kita pengen anak kita punya karakter seperti Kristus? mau gak dia kita punya anak seperti karakternya dia sendiri? mau gak? atau Pak mustaji suri saya pakai contoh lagi Bapak mau gak? punya anak karakternya seperti Bapak jujur mau gak? punya anak seperti Bapak karakternya? kan sering kali kita ngomongin begini yang bayinya boleh, yang jeleknya jangan itu kita mau menang sendiri sebagai orang tua gitu ya bahasanya orang tua itu mah ya karena kita udah hidup duluan mau dihormatin kita ngomongnya begitu tapi kita jujur kita manusia banyak lalu kita dalam realita hidup kita tahu betul bahwa kita butuh karakter Kristus oleh karena itu jangan saling menuntut mari kita mulai dari diri kita sendiri amin beres rumah tentrem damai sejahtera shalom gereja tentrem usaha tenang ada kesulitan sempat seperti Kristus mau menanggung penderitaan tidak menolak penderitaan tetapi kita tanggung bersama dengan Tuhan Yesus Tuhan kasih tolong kasih jalan ke? tetap damai sejahtera tidak mengumpah tidak memutuk tidak bersungut-sungut banting piring banting pintu banting tempat tidur semua dibanting tapi dengan lembut ayo mari bapak ibu mari mama mama papi kita berdoa amin lihat Tuhan Yesus hidupnya banyak kesulitan gak? bapak ibu Tuhan Yesus hidupnya banyak kesulitan gak? kalau dia kesulitan apa yang dilakukan? berdoa datang kepada bang itu saja satu contoh kalau kita ada kesulitan wah munsing saya kecematan tahu semua masalah itu mau pesan nakasin culeknya orang wah kita sendiri yang paling tinggi sendiri paling benih sendiri lihat kenapa bapak ibu seperti apa yang roh kulus katakan apa yang seperti roh kulus kerjakan dia memberitakan tentang kristus roh kulus pekerja dalam hidup kita kita juga harus memberitakan kristus itu mutlak kita wajib hidup semua seperti kristus mutlak hukumnya kalau tidak kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah selesai pintu gereja masih terbuka untuk banyak orang untuk bertobat tapi pintu kerajaan Allah hanya terbuka bagi orang yang serupa dengan kristus dengerin kali masanya pintu gereja masih terbuka untuk orang yang berbohon boleh siapa aja masuk betul amin tetapi pintu kerajaan Allah hanya terbuka untuk orang-orang yang hidup di dalam kristus orang yang hidup dengan kristus hidupnya segampang dan serupa dengan kristus nah bapak ibu pikir nah bapak ibu salem roh kulus kita sudah tahu kenapa begini-gini jati diri kita kita sudah berterang secara demikian kita sudah tahu betul roh kulus juga bekerja dalam hidup kita demikian cuma cerita tentang kristus bapak ibu tahu bahwa alkitab sebetulnya juga cuma cerita satu yaitu tentang Tuhan Yesus siapa bilang pak disana ada cerita tentang Abraham disana cerita ada tentang Musa ada Adam dan Hawa ada cerita tentang Rasul Paulus ada Nabi Nehemia ada Nabi Yesaya bapak ibu saya katakan hari ini alkitab cuma cerita tentang satu Tuhan Yesus Nabi-Nabi itu pun menceritakan tentang Tuhan Yesus mereka tidak menceritakan dirinya sendiri karena roh kulus yang bekerja dalam hidup mereka menceritakan Tuhan kita buka lukas pasal yang ke-24 tuhan lo bapak ibu saya katakan lukas 24 ya Mungkin pendatangmu pernah ngomong ini ya Berkali-kali Saya coba tegaskan Bapak-Ibu perhatikan Cermati Ayat 25 Lalu Yesus berkata Kepada dua orang yang menjelaskan Mereka Hai kamu orang Hai kamu orang Hai kamu orang Hai kamu orang Mau gak disebut bodoh Marah gak Wah kalau saya Ngomong Sama kepala jemaat Hai Pak Mustaji orang Wah satu jemaat pasti belain Wah itu pasti ngamuk Pendatangnya juga pasti belain Pasti gak terima Kita gak mau disebut orang Tapi Tuhan Yesus bilang Kepada orang-orang Yang tidak bisa menerima firman Walaupun sudah dikisit tahu Itu disebut orang Hai kamu orang muruh Betapa lambatnya hatimu Sehingga kamu tidak percaya Segala sesuatu yang telah dikatakan Siapa? Para nabi Jadi para nabi juga berkata-kata Dikatakan oleh para nabi Dikatakan oleh para nabi Bukankah mesias Harus menderita semuanya itu Untuk masuk ke dalam Kemuliaannya Jadi Nabi-nabi bicarakan tentang siapa? Loh Sekarang jelas tuh Alkitab yang ngomong begitu Nabi-nabi bicarakan cuma satu Tentang mesias yang menderita Dan diting Ditinggikan Sahabatlah apa yang sudah dikatakan oleh para nabi Yaitu Kristus yang Menderita dan ditinggikan Lalu Ayat yang cukup Petujuh perhatikan Lalu ia menjelaskan Tuhan Yesus Menjelaskan sekali lagi Para nabi gak cukup Para nabi gak bisa diajelasin sekali lagi Lalu ia menjelaskan kepada mereka Apa yang tertulis tentang dia Di dalam sebuah Kita misalnya Mulai dari kitab pusat Dan segala kitab Bicara tentang siapa? Bicara tentang siapa? Jadi Alkitab itu cuma satu Ayat ke 44 Yang tadi ya 24 Ayat ke 44 Ia berkata kepada mereka Ia berkata lagi ya Kepada dua orang yang menjelaskan dari mas itu Inilah perkataanku yang telah berkataan kepada mu Maksudnya diulangi sekali lagi Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Jadi sudah dua kali diulangi Yakni bahwa Harus digenapi Semua Yang ada tertulis Tentang apa? Tentang siapa? Tentang berkataan Dalam Kitab Taurat Musa Kita menangai Nabi dan Mas Murat Berarti seluruh al Jadi seluruh al Kita bicara tentang siapa? Jadi Bapak Ibu Jati diri kita Jati diri kita itu Serupa dengan Kristus sejak dari kebetulan Dilahirkan Dilahirkan Dipelihar oleh Tuhan Dipelihar oleh Tuhan Untuk segapa dan sempat dengan dia Coba kita lihat Dua korintus tiga Ini Coba lihat dua korintus tiga Ayat 18 Saya kasih ayat yang banyak Biar Mantap Yakin Memang benar Diulang-ulang Semua bagian Kayaknya begitu Ayat 18 Pekerjaan Tuhan Dalam hidup orang percaya Ini pekerjaan Tuhan Dalam hidup kita Kereja Tuhan Dan kita semua Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Amin Dengan muka yang tidak berselubuh Memancarkan cahaya Kemuliaan Tuhan Dan Karena kemudian itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah Roh Maka kita Diubah Kita diubah Siapa yang mengubah Kita sendiri Apa Tuhan yang mengubah Tuhan yang mengubah Kita diubah Menjadi serupa Dengan gambarnya Pekerjaan siapa itu Pekerjaan Tuhan Dalam hidup siapa Dalam hidup kita Tuhan mengubah Kita menjadi serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaan Yang semakin Besar Kalau orang yang hidupnya Diubah oleh Tuhan Segambar dengan Kristus Hidupnya makin mu Hidupnya makin mu Mulia Hidupnya makin terhormat Orang akan memandang dia Bukan karena dirinya Karena Kristus Ada dalam hidup Amin Nah Bapak Ibu sekalian Jadi Di tangan Bapak Ibu sekalian Kita sudah ada Yang Pendeta Agung Dengan tim kami Di Gloria Bantung Mencoba Menggali Kebenaran Kirman Tuhan Bahwa dalam setiap kitab Dalam setiap kitab itu Itu ada Kristus yang sedang Bicara Ada Kristus yang sedang Diteritakan Tokoh-tokoh itu Bicara tentang Kristus Mulai dari Kejadian Sampai Wahyu Nah ini baru 12 kitab Nah ini yang kita Semua nanti Belajar sama-sama Diajarkan di Semalam minggu Diajarkan di Kalau Bapak Ibu Mau pakai Kepada tim yang ada Di sini Kalau sepakat Dengan apa yang kami Sampaikan Silahkan Nanti kita bisa diskusi Untuk pertanyaan Mempertanyakan Silahkan Ini baru 12 kitab Yang 6 Kita PR Kita perjanjian baru Nanti setiap tahun Kita kasihnya Nanti langkah Kita bikin Seperti ini Nanti kita diskusikan Saya ambil contoh Saya ambil contoh Kristus di dalam Kitab kejadian Kristus di dalam Kitab kejadian Kejadian itu Bikin pencipaan Oh cipta Adam dan Hawa Ya Ada Abraham Isaac Yaakub dan Musul Apakah Hanya cipta Tentang pencipaan Karena Kitab kejadian Adalah Kitab yang menciptakan Ciptaan Bumi ini Diciptakan Maka Kitab kejadian Adalah cerita Tentang pencipaan Itu orang Umum yang bilang Orang kisten ngomongnya Bikin Kitab kejadian Adalah Cerita Tentang Alam Tuhan Yesus Yang menciptakan Dan alam semesta Dan segala Tuhan Yesus Yang ada di Depan Amin Ceritanya Adam dan Hawa Oh itu manusia Jangan dalam dosa Manusia Jangan kayak Hawa Jangan kayak Adam Adam tak bersama Istri Jadi akhirnya Dia menurut Sama si Adam Menurut sama si Hawa Oh itu cerita Ada ulernya Kitab kejadian Yang paling terkenal Siapa Siapa Tokoh yang paling terkenal Di kitab kejadian Uler Uler yang berkoda Itu salah satu Tokoh yang paling terkenal Akhirnya Cerita tentang Kristusnya Tidak Kitab kejadian itu Bicara tentang manusia Jatuh dalam dosa Lalu Tuhan Menjanjikan seorang Penembus Bahwa nanti Tuhan akan datang Menebus manusia Dari keturunan Hawa Dari keturunan Hawa Akan lahir Seorang yang harus Hawa Akan memecahkan Kepala Uler Nah itu contoh Contoh Masih banyak lagi Yusuf Apakah Yusuf mau diceritakan Bahwa Yusuf itu orang yang hebat Wah itu anak cepat olah Itu anak hebat Itu anak tahan menderita Makanya kalau jadi anak Itu seperti Yusuf Kan begitu Wah itu kalau jatuh Sekolah minggu Jatuhnya tentang musuh Tentang daun Wah daun itu hebat Luar biasa daun itu Gila bisa ngalahin Goliath Imannya luar biasa Yusuf itu Dipakai Untuk menjadi Pernambang Tampuhan Musa itu dipakai Menjadi Pernambang Oleh Tuhan Seperti Musa Mengangkat orang Israel Dari Mesir Dari lembah Perbudakan Masuk ke tanah Kejadian Yesus Lebih daripada Musa Yesus Mengambil Kita manusia Berdosa Yang diperbudak Oleh dosa Menderitakan Dosa Dilepaskan Oleh perbudakan Mati Dia menembus Dengan darah Darahnya sendiri Darah Dombang Masa Musa tidak menembus Israel Dengan darahnya sendiri Tapi Yesus Menembus umat Umatnya Umatnya Gereja Tuhan Dengan darahnya Sendiri Yesus Lebih Daripada Musa Jadi cerita Musa Tidak boleh berhenti Hanya sampai Musa Semua harus Dibawa kepada Tuhan Baru Itu namanya berita Baru Itu namanya orang Kristus Korba Korba Pemberitaan Pengajaran Semuanya itu Harus sampai kepada Ujung Kepada Kepada Gereka Amin Nah Bantu Israel Sebentar kita bagi kelompok Kurang lebih Setengah jam Kita diskusi Ya Nanti Bisa bantu kami Pak Ariefin Dengan tim Bantu Untuk Mendampingi Kalau ada pertanyaan Nanti Pak Ariefin Dibagikan Nanti Tim yang ada ini Akan Mencoba Membagikan Silahkan dibantu Kalau boleh Untuk membagi kelompoknya Kira-kira Ini hadir berapa orang Tadi 70 ya Dibagi berapa Satu kelompok 10 orang Silahkan Bapak Ibu Kalau bisa Campur Ngitung Oh gitu Oke Kita coba Kita coba Bapak Ibu Nanti kita bagi kelompok Kita diskusi Kurang lebih 30 menit Betul gak sih Alkitab itu Bicara Tentang Kristus Di dalam semua kitab Bapak Ibu boleh tanya Bapak Ibu boleh menyatakan pendapat Boleh Diskusi silahkan Boleh Berbagi pengalaman juga Silahkan ya Kita hitung ya Mulai ya Yang ini timnya Ini nanti yang mimpin Pak Mustaji nanti mimpin ya Pak ya Mulai dari Ibu Silahkan Ibu mau hitung Ibu Sorry Ibu mau hitung Bapak Ibu yang mungkin Yang punya pengalaman Atau mungkin tahu jawabannya Juga bisa Yang bisa untuk membantu Mengenai jawaban Tim Apa Tuhan yang ada di GKA Sendang Juga boleh Untuk membantu kami Sama-sama Oke Kita akan Sesi tanya jawab Kurang lebih 45 menit Kita bagi Beberapa Kloter Pertanyaan Kalau 45 menit itu Kira-kira ya 15 pertanyaan lah Biasanya kurang lebih Sini Nanti totalnya Silahkan mengajukan 3 pertanyaan 3 pertanyaan Ya 3 3 Nanti akan dijawab Per 3 Per 3 Kalau mau bertanya Kalau gak bertanya Kita langsung makan siang Kita langsung makan siang Oke baik Bapak Ibu sekalian Ada yang mau bertanya Untuk tadi diskusi Apa yang sudah disampaikan Ada yang masih kurang jelas Atau ada yang mau menambahkan Ya Atau ada yang mau menambahkan Silahkan Ini ada satu pertanyaan Yang udah ke tangan saya Nanti ini belakangan aja Ada pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Jangan malu-malu Tadi disana banyak yang nanya Gitu ya Ya Waktu kelompok tadi Banyak yang nanya Silahkan Ancungan tangan Nanti dijatel Silahkan Mari Bapak Ibu Loh Tenang Lagi makan Susah Pak Nanya sambil makan Ya silahkan Dihabiskan dulu Gak apa-apa Oke tapi dari pimpinan tim tadi Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang Perlu dikembangkan Atau dari ketua Ketua kelompok 3 Silahkan mana yang tadi ketua kelompok Mungkin ada tadi yang dari kelompok 3 Yang mau bertanya dengan Ibu siapa tadi ya Mungkin dengan Pak Sufrakto tadi ada pertanyaan Pak Oh udah Atau dengan Ibu siapa tadi yang satu lagi Di kelompok 3 tadi ada banyak pertanyaan sebelum masuk ke sesi Silahkan ini ada waktunya Sesi tanya jawab Yuk jangan malu-malu Bapak Ibu Pertanyaan kita ya Mungkin juga pertanyaan yang lain Ya Mungkin mereka punya pergumulan yang sama Jadi kalau kita tanyakan Mungkin juga membantu menjawab Pertanyaan orang lain Silahkan Pak Yuk Silahkan Pak Mari Pak Iya Iya Mari Pak Mari Pak Apakah materi pertanyaan Kondisi sosial yang disampai kepal Ataukah dari mana-mana lain Yang simpan gajah-gajah Bikulik Pertanyaan Masa Dan kaitan yang biarkan Hidup bersemangat Hidup bersemangat dengan Kemangguliaan Kesaksian itu Yang baik Bukas diri Baik Ini Wak Sekarang ini kan Kondisi Indonesia ini Sudah seperti Ladang yang Yang menghijau Betul Bukan ladang menguning Maaf Ya Tentu Ladang menguning Tapi istilah saya Ladang sudah menghijau Sangat seperti itu ya Sudah menghijau Bahkan SMB Kristen pun Sekarang sudah menghijau Setnya Pak Apapun Nah Apa yang Berlukan dan harus Dalam wang yang beresati Beri bersiapkan Menghadapi Pekan penghidupan Yang semangat ini Yang sedang berlangsung Yang sedang berlangsung Begitu Tipat Yang ini Terus Tentu 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 Kita meniapkan Dengan generasi-generasi Menerus Yang bisa menjawab Bagaan zaman Pada zaman Saya berda Dugaan saya Ini menurut Perjalanan sejata Ini sudah jelas Maka Karena Embiuk Dari gagasan tersebut Sudah ada Sebut Indonesia Betul Nah Ini Kepeniaman generasi Mudah yang saya ingatkan Kadir-kadir Yang bukan Kadir-kadir Yang Bukan Apakah Contoh Yang di Instansi Restor Bagaimana Ini Tenaga Tenaga Yang Restor Tidak Bukit Jadi Jangan sampai Ini Kereta-kereta Terdik Disopiri Dikosiri Oleh Yang Bukan 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 Kita Terima kasih Pak Terima kasih Pak Siapa Pak Pak Terima kasih Semangat Sekali Bapak Terima kasih Pertanyaannya Tadi Yang Pertama Apakah Ini Pertanyaannya Hanya Berkaitan Dengan Materi Atau Tentang Hidupan Kristen Atau Hidup Bergerja Silahkan Sejauh Itu Memang Bisa Dijawab Pertanyaannya Konkret Akan Coba Kami Kita Bahas Sama-sama Silahkan Setelah Ini Pertanyaannya Mengenai Apapun Silahkan Berkaitan Dengan Kehidupan Kekristenan Hidup Bergerja Dan Tentang Firman Tuhan Lalu Menjawab Pertanyaan Pasok Rako Pekan Penghijauan Go Green Go Green Kan Bagus Tapi Kalau Go Green Yang Ini Bikin Kita Keder Juga Sebabnya Salah Satu Yang Hantem Bukan Cuma Kita Tapi Anak Anak Kita Anak Anak Kita Merotol Satu-satu Generasi Muda Kita Habis Bapak Ibu Ngomong Di Jawa Timur Bapak Ibu Ngomong Di Jawa Timur Yang Menurut Kami Jauh Lebih Ramah Terhadap Kekesenan Dibanding Tempat layanan Kami Di Jawa Barat Kebayang Gak Kira-kira Di Jawa Barat Terjadinya Kayak Gimana Wih Itu Go Green Lebih Ijo Lebih Muantem Wih Ijo Mereka Punya Strategi Penguasaan Di Semua Lini Seakan-akan Itu Adalah Ancaman Yang Paling Dahsyat Bagi Kekesenan Tapi Bapak Ibu Yang Saya Ngomong Itu Bapak Tadi Sampaikan Itu Baru Konteks Indonesia Mari Kita Bicara Negara Lain Yang Sama Ada Kristen Yang Sama Ada Tantangannya Ancaman Kekesenan Bukan Hanya Go Green Tetapi Materialisme Ateisme Hedonisme Itu Juga Kauan Temannya Dahsyat Dan Anak-anak Muda Sekarang Itu Godaan Yang Kota-kota Besar Tantangan Materialisme Egoisme Dan Segala Macem Isme Yang Lain Itu Menghantam Anak-anak Buda Kita Begitu Luar Biasa Jadi Kita Orang Percaya Harus Selalu Siap Apapun Kondisinya Apapun Situasinya Apapun Tantangannya Tiap Daerah Punya Tantangan Yang Berbeda Tiap Keluarga Punya Masalah Yang Berbeda Tiap Kereja Punya Problem Yang Berbeda Tapi Jawabannya Tetap Satu Tuhan Tidak Pernah Meminta Kita Untuk Menahan Go Green Tuhan Tidak Pernah Meminta Kita Untuk Menahan Materialisme Bahkan Tuhan Yang Ijinkan Apakah Ini Semua Diluar Kendali Tuhan Kita Tuhan Kontrol Kadang Dalam Situasi Tentu Tuhan Kasih Pemimpin Yang Jahat Tuhan Atur Semua Begitu Supaya Di Dalamnya Puasa Kemulia Tuhan Nyata Dalam Hidup Orang Percaya Perhatian Kita Boleh Kita Mendoakan Kita Berkumul Kita Berbelas Kasihan Iya Saya Jawab Satu Hal Yang Pertama Kita Harus Tetap Berbelas Kasihan Kepada Mereka Tidak Membenci Mereka Amin Tetap Harus Punya Hati Belas Kasihan Tetap Berbasyarakat Bersama Dengan Mereka Tidak Dengan Sifat Munafi Di Depan Kita Baik Tapi Dalam Hati Kita Benci Kita Haburi Itu Sikap Yang Yang kedua Hari ini Kita Bicarakan Apa Tugas Kita Sebagai Orang Kristen Adalah Hidup Seperti Kristus Itulah Yang Menahan Temukuran Dimulai Dari Keluarga Bapak Ibu Dari Bapak Ibu Dari Keluarga Saya Kasih Tahu Begini Saya Kasih Tahu Begini Ini Soal Keluarga Anak Anak Muda Ada Orang Tua Jahat Anak Jahat Bisa Air Penimbahan Tidak Jauh Dari Pancuran Tidak Jauh Dari Itunya Apa Bahasa Peribasanya Pohonnya Gitu Pohon 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 Mangga Gak jauh Dari Pohon Mangga Apapun Orang Baik Keluarga Baik Anak Baik Bibit Bebet Bobot Oke Setuju Setuju Amin Orang Yang Baik Anak Bisa Jahat Bisa Loh Ada Satu Keluarga Suami Istri Anak Kira Kira Bisa Semua Baik Belum Ada Satu Yang Dibilang Telur Busuk Bisa Bikin 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 Pengajarannya Bikin 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 Orang Baik Anaknya Jahat Samuel Nabi Samuel Baik Anak Dua Itu Tukang Korupsi Tidak Ada Salahnya Samuel Di Adap Tuhan Orang Jahat Anaknya Bayang Bisa Bisa Saul Itu Rajanya Jahat Luar biasa Anaknya Jonathan Jempolan Betul Tidak Jadi Bapak Ibu Soal Generasi Muda Kita Soal Anak Anak Kita Soal Anak Sekolah Minggu Remaja Kita Di Tangan Si Di Tangan Kita Atau Di Tangan Tuhan Kita Orang Tua Wajib Mendidik Mengajar Tetapi Satu Bapak Ibu Bapak Ibu Harus Pakai Luntur Perdoa Untuk Mereka Tidak Pernah Berhenti Minta Belas Kasihan Kalau Perlu Pakai Air Mata Nangis Minta Belas Kasihan Buat Anak Anak Cucu Kita Supaya Mereka Tidak Digumpur Oleh Go Green Kita Nggak Mikirin Merekanya Kita Mikirin Kita Gereja Kita Anak Anak Kita Mereka Punya Tuhan Punya Cara Sendiri Ada Waktunya Tuhan Tapi Kalau Kita Sibuk Memikirkan Mereka Kita Lupa Dengan Tugas Tanggung Jawab Kita Amin Kita Sebagai Gereja Tuhan Tetap Harus Memacar Kasih Terang Belas Kasihan Kita Kepada Anak Anak Harus Belas Kasihan Tuhan Yesus Berapa Banyak Bapak Ibu Yang Pakai Lututnya Berdoa Untuk Anak Tiap Malam Doa Itu Bangin Tuhan Kasihani Anak Saya Berkati Dia Hidup Nggak Pernah Makin Makin Muda Tuhan Saya Tahu Betul Hidup Makin Susah Dulu Saya Masih Muda Gampang Semua Wah Asal Hidup Banyak Perjuangan Pernah Kita Berdoa Memberkati Mereka Dengan Kuasa Surga Perlu Mereka Dengan Kasih Sayang Biar Mereka Belajar Kasih Kristus Di rumah Kalau Mereka Belajar Kasih Kristus Di rumah Dalam Nama Tuhan Mereka Tuhan Amin Kita mulai Dari hal Yang sederhana Termasuk Di Gerija Tuhan Di sini Biarlah Gerija Menjadi Suatu Komunitas Yang Penuh Dengan Kehangatan Bukan Tempat Yang Penuh Dengan Kemunafika Anak Anak Seringkali Marah Kepada Orang Tua Karena Kata Dan Perbuatan Orang Tua Gak Pernah Mereka Simpen Dalam Hati Mereka Marah Tapi Mereka Gak Pernah Tuhan Ada Orang Tua Jangan Sakit 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 Kalau Orang Tua Kepada Kita Tuntut Setengah Nanti Kepada Anak Tapi Dia Sendiri Gak Mau Lakukan Itu Kita Orang Parisi Tuntut Orang Tapi Sendiri Gak Menkerjakan Kamu Jangan Merokok Tapi Kita Menambah Luka Membuat Mereka Gak Kenal Kristus Menjawab